Menggunakan zat yang belum diatur dalam undang-undang, kini digunakan pengedar dan pecandu narkoba untuk lolos dari jerat hukum. Bahan dasar narkotika jenis baru ini didatangkan dari luar negeri dan diracik di tanah air. Berikut laporan kas redaksi. Kasus pesta narkoba di rumah artis Raffi Ahmad diduga menggunakan modus baru. Zat baru ditemukan pada dua terperiksa yang diamankan di rumah artis Raffi Ahmad. Berdasarkan hasil tes, dua orang positif memakai zat katinol. Mereka memanfaatkan prekursor-prekursor ini untuk membentuk atau membuat sabu ataupun ekstasi. Mereka buat barang baru lagi. Mereka campurkan lagi beberapa bahan kimia yang sekarang ini sedang dilakukan pemeriksaan secara mendalam oleh badan narkotika nasional. Zat katinol derivatif yang ditemukan pada 14 kapsul di kediaman Raffi Ahmad diproduksi jaringan narkoba internasional yang memasarkan barangnya di Asia. Mereka mencari celah hukum dengan memproduksi narkotika yang tidak masuk dalam undang-undang narkotika di negara-negara Asia agar lolos dari jeratan hukum. Zat katinol jika diolah dapat digunakan untuk campuran ekstasi dengan efek samping penggunaannya menjadi aktif, senang, serta kehilangan langsung makan. Di beberapa negara, katinol telah dilarang untuk diperjual belikan. Inggris telah melarang peredaran katinol sejak April 2010 dan menggolongkannya masuk dalam kategori narkotika golongan B. Amerika juga telah melarang sejak November 2011 dan menggolongkannya ke narkotika kelas C. Narkotik ataupun narkoba lainnya, semuanya kalau yang beredar harus mendapatkan persetujuan dulu oleh Kementerian Kesehatan. Nah kami di Badan POM tidak pernah mendapatkan permohonan tersebut, oleh sebab itu kita bisa mengatakan bahwa obat itu tidak resmi atau tidak. Undang-undang nggak mungkin nulisin dong semua macamnya, karena begitu tahun 2000 udah ada lagi macam-macam yang baru, yang dasarnya diambil dari dasar zat yang awal, kemudian dimodifikasi. Nanti keluarannya efeknya sama, itu luar. Jika katinol sudah dilarang di negara maju, sudah saatnya zat berbahaya ini dilarang di tanah air. Tim Neputan telah setuju.